Woy tolong balikin PMO T-Caltio gue This is not PMO T-Caltio Hebat Diskusi kalian tuh memang berbobot Dan kita tau juga Juventus kalo seolah mereka punya stadion asli ya Punya ground, alliance stadium juga Bisa kalian liat disini Ya itu dia, ada alliance stadium Dan yang mungkin ini cukup unik juga sih Gue momennya tepat juga buat nge-rebuild Juventus Karena ya gue liat juga Juventus di real life Mungkin performanya lagi kurang baik gitu kan Startnya juga mungkin buruk banget di Serie A Sekarang, apalagi kebara mereka kalah sempat tim promosi ACM Monza 1-0 gitu ya Jadi cukup memalukan sih Tapi Juventus gue pengen liat lagi mereka bisa Ya berjuang di Champions League lagi Apalagi ya mereka sempat finalis juga 2 kali Dalam mungkin 7 tahun terakhir Di 2015 sama di 2017 Dan pengen kita coba menangkan Champions League pada rebuild ini So, jadi kita langsung lanjutnya buat rebuild Juventus Jadi kalo misalkan gak tau rebuild Cardboard itu apa Atau mungkin baru join ke Cal ini Dan gak ngerti rebuild apa Silahkan simak aja disini So, buat kalian yang gak tau rebuild Cardboard itu apa Dan ini rulesnya Jadi target utama kita adalah juara UCL Atau mungkin kompetisi tertinggi di kontinen tersebut Ya kalo bisa kita main di Asia Jadi ya target utama kita ngejar AFC Champions League Terus ya signingan pemain Atau penjualan pemain ya Bebas ini gimana gue Mau realistis atau gak realistis Ya gimana gue sendiri Tergantung target utama di rebuild tersebut Dan rules yang terakhir adalah Kita gak mainin semua pertandingan Jadi semua pertandingan kita sim Tapi mungkin satu atau sampai tiga pertandingan Bakal ada yang gue mainin Itu juga tergantung Tapi ya pastinya final UCL Atau final dari kompetisi tersebut Bakal tetep gue mainin Mungkin itu buat rulesnya Kita langsung lanjut aja ke rebuildnya Oke ini dia Kita tanpa ada perkenalan Karena gue disini pake Masimo Alighieri Manager asli Juventus Dan mungkin kalian pada bertanya-tanya Penampilan Masimo Alighieri gimana? Ya, kayak gitu Gak Nah, jauh banget pokoknya disitu Dan mungkin baru gue nyadar juga Ini sempet Gue gak bahas kayak kemarin Kita disini udah gak bisa Ngeslide budget-budgetan tuh Nah, kalau misalnya kita pengen ngeslide Kalo budget gaji Atau budget transfer budget kan Disini udah gak bisa Jadi ya Kita dikasih budget udah gede banget sih Oke, kita mungkin bakal cek dulu Buat squadnya Juve ya Dan ini buat squadnya Mereka pasti ada Weston McKinney Kemudian Locatelli Ya mungkin bakal gue andelin banget Kemudian mereka punya wonder kit Namanya Mireti disini Cukup oke Pasti ada Moise Ken juga Filipe Kostic Ini yang bawa Mungkin Frankfurt juara Europa League juga Bonucci masih ada Dan mungkin Ya, kita perlu Benahi banyak posisi sih Jujur Boleh dari left back Ya, pokoknya banyak banget Oh, wait Keeper maka apa tiap parent? Jadi ini kondisi timnya Kita udah tau Mana yang perlu kita butuhin posisinya Perlu kita benahi yang mana Well, oke Mungkin gue bisa manfaatin Homegrown talent gue Namanya Nicholas Fontana disini Gue bakal coba latih dia Jadi left wing Ini kenapa sih Saya main academy gue Overall pada merah semua 4.3, 3.6 gitu kan Jadi ya, oke Langsung gue perobotnya disini Dan gue tadi notice juga Gue pas coba Cek squad hub ya Ternyata kita punya Pemain pinjeman Yang overallnya tinggi loh Dan itu pemainnya Main di center mid Namanya tadi Sepet gue pake juga Kalau saya di Rebuild FC Komo FIFA 22 kemarin Piccolo Rovella Jadi dia Dipinjem nih Ace Monza Kenapa gak gue recall aja Dan gue bakal jadiin Pemain Mungkin Rotasi kita So, kita langsung lanjut aja Buat coba Pembelian dan penjualan Pemain kita disini Well Gue disini coba Permanenin si Locatelli deh Karena gue barunya Ada Locatelli Ternyata pasti Dalam status pinjeman loh Dan ya Gue kira juga Udah permanen langsung kan Kalau disoal di Viva 22 Sangat gue udah permanen Locatelli Tapi ternyata tidak Jadi bakal langsung Permanen aja disini Buat Locatelli Welcome to the club Buat Barwell Locatelli Dan akan menjadi Pemain penting Bersama kita Jadi dia Buat Barwell Locatelli Yang gue permanenin Hargain berapa 47,5 juta Kalau saya Ya jadi dia Sesualu ke Juventus 47,5 juta Itu harga Permanen deh Price ratingnya Wey Dapet Atomben Oke Pemain baru lagi disini Karena kita butuh Banyak left back Kita left back Coba beli Aleksadro doang Jadi disini gue beli Alex Gribaldo Dari Benfica Yang kontraknya Akan habis juga Di akhir BUSIBD Dan gue beli Harganya murah banget Jujur Murah banget Dan ini dia Buat Alex Gribaldo Kita perkenalkan Langsung ke publik Bersama Pasibo Alighieri Dan ini gue beli Emang harganya Bargain banget Dari yang harga Market value Dia kalau usah 30 jutaan Tapi gue beli disini 26,5 juta Efek kontrak Mau habis juga gitu Federal 82 Dan gue cuma Dapet D doang What? Gue padahal Nahornya bargain gitu Lo ya Danilo disini Gue jual ke Napoli Napoli Logonya Mungkin mending sih Gue liat tadi sebelumnya Ya karena kita tau Napoli di FIFA 23 Disini kan Generic kan Palsu kan Efek Kita tau Napoli Diambil lisensinya Ekseklusif sama Konami Itu sih Kalau bisa kalian gak tau Kenapa Napoli Ilang di FIFA 23 gitu Jadi ya gue terser Buat Danilo Sekali lagi Dan ada pemain Yang pergi juga Daniel Rugani Gue jual ke Olympic Lyon Ya gue tau Ini kayaknya Centerback Perlu gue benahi Sekali Gue tau kita masih punya Bonucci Yang ya Overall tinggi Cuman Umurnya yang menjadi problem Sehingga gue harus Cari centerback baru Jadi ya gue laksa Buat Daniel Rugani Yang pindah ke Olympic Lyon Dan ya gue jual Jual Cuadrado Ke Manchester 14 juta Euro disitu Dan kenapa gue dapet Transfer ratingnya F gitu Ya gue harusnya Harus cari rightback Baru pengganti Cuadrado Karena Cuadrado Ya kita tau Umurnya udah Tua Dan apalagi bakal drop overall So kita langsung lanjut aja Buat cari penggantinya Dan ini ya guys Back kanan baru kita Davide Calabria Yang gue beli dari AC Milan Harganya mungkin Ya harganya cukup murah sih Apalagi Dia yang cocok sekali Buat jadi back kanan Pengganti kita Gue tadi pengen beli One Bisaka Cuman kayaknya Efek gajinya Mahal banget gitu Dan gue dapet B doang Ya not bad Not bad Buat beli Davide Calabria disini Karena mungkin harga aslinya Dia 25,5 Cuman ngasihnya 1 juta doang kita Tapi deal Cukup bargain Welcome to the club Buat Davide Calabria Alright Jadi dia Gue beli wonder kit andalan Dan gue paling rekomendasikan banget Di Cardboard 423 Gue disini beli Pemain Napoli andalan Dan apalagi di real life Juga pemain yang diandalin Nama Napoli banget Sekiranya kayak Maradona Gue beli Kevisha Kevaratskelia Harganya murah 20 juta euro doang disitu The pick gue dapet price ratingnya C Wow oke Cuman dapet good price doang Tapi ya gue bargain banget Buat beli pemain berpotensial tinggi Kayak Kevisha Kevaratskelia ini So welcome to the club Buat dia Apalagi dia akan menjadi Prospek paling penting Untuk kita Alright Ini dia kita beli center back baru Karena gue tau Bonucci bakal drop overall Oke Ini dia Milan screener Kita beli dari Inter Ya kita beli dari club rival Tapi Mumpung kontraknya mau habis Harganya jadi gue Nemu agak murah dikit juga Cuman emang Ya you know Agak susah juga gitu Buat negosiasi Tapi itu dia Ada Pogba Saba Shesney juga Yang memperkenalkan Milan screener disini Ya mungkin gue baru liat Cut scene ini sih Karena kemarin gak ada gitu Tapi dia buat Milan screener langsung diperkenalkan Ke publik Juventus Dia langsung pake nomor 6 Ya itu yang gue pengen sih Dia langsung pake nomor 6 Tapi itu dia Kita nge-sign dari Inter sebesar 66 Eh 67 67,5 juta Buat Milan screener Dan mungkin akan ganti posisinya Bonunci mungkin Ya mungkin Coba dapet C doang Ya at least Good price Not bad Oke dia dia Gue jual Adrian Rabio Ke Roma FC Ya mungkin ke tim seberang juga 29,4 juta Well at least Ya dapet D doang Tapi yang penting Pemain ini bisa kejual gitu Tapi ya kedalaman squad kita udah oke sih Jadi makanya Ya center beat kita numpung Rabio udah kurang kepake Jadi mending kita jual aja Jadi gue takis sana buat Adrian Rabio Oke guys Jadi gue udah nge-loan Dan mungkin ngejual beberapa pemain juga Selain Adrian Rabio tadi Kayo Jorge gue loan Ini banyak banget pemain muda yang gue loan juga Demi mungkin Ya kedalaman squad juga Dan demi buat ngembangin mereka Rabio pemain terakhir yang gue jual Terus Sule gue loan juga Fagi Yulin main potensial juga Tapi gue loan dulu aja Buat kita sekolahin Gati gue loan Banyak banget pokepain gue loan Dan Pinsiclio disini Keeper ketiga Oh saya gue jual juga Jadi itu Kita cuma ngebeli Bilance Greener Kemudian kita beli Kevisha Calabria Dan juga Locatelli dan Grimado 5 berarti Locatelli kita permanenin sih ya Oke kita langsung liat dulu aja Ke grup Champions League kita Dan ini dia buat grup Champions League Oh ada Pauk Wow kita segrup sama Pauk Pauk di channel ini Kan artinya jago Jangan lupa kalian Oke deh Kita segrup sama Pauk Di sini Asli itu gue lupa siapa ya Pokoknya ya PSG Oh Makabi Ini dia ya Makabi Haifa Itu dia Kita segrupnya Makabi Talhafif Haifa Pokoknya itulah Tim Liga Israel Pokoknya segit gue Tapi kita disini kasihnya Pauk Gitu lucu juga Kita langsung advance-nya ke pertahanan musib Untuk liat Bukan kondisi Proses kita di Champions League ini Let's go Oke Ini mungkin startnya bagus juga Apalagi kita disini juara grup Untuk di UCL Grup H disini Paris Saint-Germain Di peringkat kedua Dan kita kayaknya kalah sekali sama PSG kah Kayaknya seperti ya PSG Sayang sekali Pauk disini Menjadi lumbung gol Dengan kebobolan minus 8 Benfica juga minus 8 Berarti rajin kebantai juga Anyway Round of 16 Ketemu sama Rangers kita Wow Dan kalau buat si Oke Kalau buat PSG kita mau lawan lebih sulit Yaitu Liverpool Tapi ya Rangers I'm happy with it Kita bakal langsung coba Gas aja buat lawan Rangers Gue kayak disini bakal coba ngelakuin transfer Karena ada pemain yang Menurut gue kurang cocok buat main di Juventus Jadi kita lihat aja nih Well Ya Costage ternyata Tidak cocok bermain di Juventus guys Karena Gue mau nyoba dia Ngelatih di left wing ya Di posisi LW Itu lama banget Hampir 7 bulan mungkin Gue ngelatih dia Jadi makanya Mending gue jual aja Dan kalau pas gue tadi liat di sim aja Dia jarang keliatan main Dan apalagi jarang buat kontribusi goal gitu Buat bikin goal atau asis Jadi Gue jual ke Leipzig 80 juta disana Sehingga kita harus cari penggantinya Yang cocok Dan apalagi Yang bisa main di left wing gitu Oke ini dia Kita ke side Pemain bintang baru Pengganti Costage Jadi Costage yang pengen Jerman Kita disini beli Diogo Jota Oke ini dia Diogo Jota Langsung diperkenalkan juga Ke publik Juventus sih Ya Dekat baju Juventus Dia keliatan cocok sih Tapi Ya sekali lagi Welcome to the club Untuk pemain bintang baru kita disini Ya apalagi Semoga aja bisa cocok Sama posisi kita sih Apalagi Ntar Dia posisi malah se-CF ya Tapi disini gue bakal butuhin dia jadi left wing Uh Langsung dapet A Dia price ratingnya Good job Karena kita disini Nawarnya Bar game banget Yang Mungkin Liverpool bisa Nawar 130 juta Kita cuma dapet 102 juta doang Di Maria Mungkin gue masih tetep pake Karena gue bakal pake dia di CM sih Jadi Kenapa sebabnya di Maria Nggak gue jual dulu Oke Langsung kita advance aja Alright Ini dia Kita bakal langsung ketemu sebuah rangers Disini Timur dari wakil skotlandia juga Untuk first leg Uh Mereka punya Hinacho Kemudian Ya ini squadnya rangers Ternyata oke-oke juga sih Oke Gue bakal coba mainin ke vishar dulu Kita startingin Karena Dia menjadi pemanas bambu cadangan terus gitu 0-3 CSO dapet brace Dan Paul Pock bagulin Mantap Kita langsung advance ke second leg Ini dia Second leg Babak 6 Bersusar Langsung ketemu sama Rangers Kita bakal main di home Di Juventus Stadium Atau Alliance Stadium Kita langsung quick sim Disini Dan buat agregatnya 4-2 7-2 Disitu CSO Emang gila sih Gue kayaknya yakin Kalau CSO kita sim Dia kayaknya jumlah gue bakal Lebih banyak dari Vlahovic Kita liat aja Tapi Well Mungkin dia langsung advance Ke quarter final Wow Oke Kita langsung ketemu sama Wakil dari seri A juga nih Yaitu ACBilan Di quarter final Kita bakal liat dulu Ini line up mereka juga Yasin, Adli, Pobega Ya mungkin line up yang kuat juga Mungkin kita langsung advance dulu aja Di Maria kayaknya udah drop overall Jadi kalau kemungkinan kita lanjut Musim berikutnya Gue bakal cari CM baru Tapi ya Satu sama disini buat first leg Kita langsung lanjut ya Ke second leg disini Oke Here we go Buat second leg Kita bakal main di Alliance Stadium Untuk quarter final ini Ini perkembangan squad kita Mungkin gue bakal coba Langsung quick sim aja Ke Visha gue pasti startingin juga Kalau di quick sim 2-0 goal dari Grimaldo Dan juga Vlahovic Luar biasa Lanjut ke semifinal Untuk di Champions League ini Harapan kita masih besar sih Satu Milan down Dan sekarang kita ketemu Milan yang lain Yaitu Inter Milan Di semifinal Champions League Kita first leg ini bakal main di San Siro Ini kenapa gue pencet press conference Oke Oke Langsung kita coba si matches ini Untuk first leg Line up mereka luka Oke ini Mereka punya McTominay Araho Ya line up yang cukup kuat Tapi Gue gak tau deh pemain gue Pada keliatan capek semua Tapi kita coba langsung quick sim Ke Visha Masih jadi left wing kita disini Dan dua sama Oke Kita langsung lanjut ya Ke second leg Harapan kita masih ada banyak Karena kita langsung main di home Di second leg gitu Oke Jadi ya guys Kita langsung lanjut ya Ke second leg semifinal Kita bakal main di Alliance Stadium Kita langsung skip and play matchnya disini Ini buat line up kita Entah kenapa pada capek Mungkin gue bakal coba rotasi Apalagi gara-gara selang 2 hari Dan ada training Gue gak tau Tapi kayaknya ini Seperti bakal lebih gue startingin Jota juga bakal gue coba Startingin dulu Oke Kita bakal langsung coba quick sim Untuk second leg ini Dan skor akhirnya Kita lihat 1-0 Langsung masuk final Ada kemungkinan besar Kita bisa langsung nge-speed run any percent Untuk rebuild Juventus ini Sama kayak Barcelona kemarin Vlahovic emang gila-gilaan disini Good job Kita langsung advance aja Mungkin ke final Atau mungkin ke akhir musim Untuk liat siapa yang juara Serie A Dan kemungkinan Juventus Bisa menangin treble sih Let's go Well karena mungkin kita tau Di tim sebelah Ada Atletico Madrid Lawan Manchester City Gue cukup takjub Atletico Madrid yang bisa Loss ke final UCL ini Ya kita akan ketemu Sama Atletico Dan mereka Uh agregatnya tipis juga tuh 4-3 Dan di second legnya Match klasiknya Oke Kita bakal lihat dulu Buat Serie A Siapa yang juara disini Please Yes Itu dia Beda 3 poin Emang ini cukup ketat sekali Wih 2 minute Bentar Gue ingat Gue beda 3 poin Tadi gue liat sama Inter Milan Tapi sekarang jadi Atalanta Bergamo Calcio Yang di perikat kedua Oke Unik sih Kita lihat Buat Copa Italia Siapa yang juara Oke Part 2 Juventus Berarti Ya bisa Ada kemungkinan untuk Merai treble juga Di musim pertama ini Super Cup Sudah jelas Dalam Madrid Pasti Europa League Ternyata Arsenal yang menang Menang penalti Lawan Olympique Marseille Conference League Yang juara Villarreal Oke Good job Oke kita bakal langsung Cek status main kita disini Goal terbanyak Seperti yang gue bilang Ciesa disini bisa Menjadi pencetak goal terbanyak Untuk Juventus Ada Vlahupik juga disini Goalnya sama Ternyata Anggel Di Maria Tanpa lu Ya di luar dugaan gue Dia main di CM Dia main di posisi CM Yang di luar posisi dia Gue latih juga jadi CM Biar bisa Sedikit bisa lah Buat bisa main di CM 18 kali ingin golin Masih luar biasa juga Buat Anggel Di Maria Pogba 9 goal Grimaldo sebagai lifeback Bisa dicetak 5 goal Tapi ya dia overall Nggak naik begitu Kenceng sih Cuman plus 2 Gue pengen lihat dulu Buat Rovela Plus 4 Ke Visya Mana Ke Visya Ke Visya Cuman LX1 goal Tapi plus 3 sih Not bad sih Dia kayaknya setiap main Tampil luar biasa Emang Dan buat asis terbanyaknya Adalah Di Maria Locatelli Ciesa Dan Rovela Rovela juga Menakjubkan sih Menakjubkan banget buat dia Oke Kita langsung lanjutnya Buat disini Lawan Atletico Madrid Oke Atletico Madrid Mungkin gue langsung Skip and play matchnya Gue mau pengen lihat Muka genericnya Si Masimo Alighieri Oke Ke Visya Mungkin gue bakal coba Startingin dulu Di posisinya Di Maria deh Gue bakal coba dia mainin CM Gue agak maksa Tapi ya Karena gue pengen mainin Diogo Jota Cuy Gak ada salahnya Dan mungkin Fontana Buat Homegrown Talent Boleh lah gue bawa Kemudian Mungkin Kita bakal mainnya Legendary Gue belum terlalu siap juga Dan mungkin Ya Keliatan Belum banyak latihan Buat bisa main ultimate Tapi Legendary udah Mungkin minimal buat gue Tapi jujur ya Kalau bisa rebuildnya Cuman kelar satu musim Berarti timnya emang udah bagus ya Udah overpowered banget Apalagi punya pemain potensial tinggi Macam Vlauviq Ciesa Dan lain-lain Makanya Rebuild kayak Barcelona Di Jumpe itu sekarang Bisa kelar semusim Kemungkinan besar buat sekarang Tapi mungkin next rebuild Kita bakal coba Ada lebih tantangan sedikit lah Jadi kemungkinan bisa kelar Dua musim Tiga musim Liat aja Oke play matches ini Langsung kita mulai aja Lawan Atletico Madrid Oke Jadi guys Kita langsung mulai Lawan Atletico Madrid Ada parade di jalan ternyata Ini di Turki kita mainnya Dan persiapan Oh cutscene persiapan Pertandingan emang keren banget sih Asli Hyper motion ya Karena wajar Gue player PC Jadi belum Mengenal cutscene Seperti ini gitu ya Oke Jadi dia Tivo Yohse Maria Gimenez Seperti itu jadi pemain bintang mereka Buat Atletico Madrid Ya gue mungkin Belum terlalu familiar Sama Atletico Madrid Beda ketimbang sama Di FIFA 21 atau 22 Tapi Ya gue harap disini Bisa lancar aja Pertandingan kita Dan ini dia Piala UCL yang Gue harap bisa kita menangkan Ini kalau di cutscene Emang dia kayaknya ada Ya frame limiternya juga Karena gue disini Mainnya pake lock 60 fps Jadi ya Cutscene disini Emang agak Sedikit Nge-lag gitu Gue juga gak tau kenapa Tapi emang dulu Di FIFA 22 kayak gitu Jadi kalau kita masuk ke cutscene Si itu tuh Dia ada FPS lock di 30 gitu Gue ya tadi Nge-benchmark juga Nyobain Gue nyalain FPS gue Buat liat Apakah itu nyala gitu Eh pas udah nyala Pas main pertandingan 60 fps Atau 50 fps-an Pas masuk cutscene-nya Baru langsung Dilock 30 Itu sih Efeknya gue Main lock 60 fps Jadi problemnya disitu Oke ini dia Buat Atletico Madrid Mereka masih punya Matu-eskunya Dan pemain baru mereka Tadi gue liat Gerard Moreno Striker yang mungkin Overpowered juga Di Spanyol Oh mereka punya Harry Maguire Oh punya lord mereka Starting lagi Starting lagi Dan Griezmann cukup realistis Kayaknya bakal dimainin Di menit 60 Tapi sekarang Gak usah enggak deh Griezmann udah Udah sepakat Kalau misalnya Bakal dijadiin Pemain starting 11 Karena Barcelona tau Dia salah Atletico Madrid Menang di pengadilan Jadi harga Buyout clause-nya Murah banget Buat si Griezmann Itu dia Kalau misalkan enggak tau Tapi anyway Ini dia Mereka punya Harry Maguire Startingin gitu Ya Jarang banget Gue liat tim Yang mungkin di rebuild Beli Harry Maguire Mungkin kecuali gue sendiri Di pauk kemarin Jadi jarang-jarang banget Oke Let's see Kita bakal startin ke Visya Kita main pake legendary Gue belum Belum terlalu jauh Buat main ultimate Jadi agak wajar juga Oke Let's see what we can do Mereka pake 352 disini Ini Taktik agak sedikit Handfully Menjadi problem Buat kita Oke Gerard Moreno disini Oh Oh Nice block dari screener Wow Oke Kenapa tadi Nggak bisa di block tadi Sama Alejandro Grimaldo Uh Hello Ke Visya Ke Visya Yes 1-0 buat Juventus itu Dari pencetak gol ada Ke Visya Ke Farad Skelia Gila itu Pembukaan celah dari Coba tadi Flavovic Mantep juga Ke Visya Iya itu Flavovic Luar biasa Dia menjadi dummy disitu Dan Ke Visya disitu Pencetak Iya luar biasa itu Gue kira bakal Suka tackle sebagai Menis Tapi ternyata enggak Gue tadi awal Pengen nyebab Kaya powershot Cuman Kurang trusted Soalnya ke Visya Finishingnya Gak begitu bagus Kayak Flavovic Gitu Atau Ciesa Tapi not bad Satu goal Dalam 6 pertandingan Berarti dia baru Nungguin 2 disini Mantap Baru menit 10 Dan Koso 1 buat Juve Oh no Iya Gue Banyak saloper Disini Oh no Hampir Disitu Dishooting oleh Thomas Lemar Oh Gue air Oh Why gue stuck Oh my god Itu kenapa tadi Gribaldo kenapa tadi Pemain gue nge-stuck Sumpah Di gawang sendiri Ok Oke Flavovic Ke Visya lagi Ke Visya Oke Power shotnya Gak cow banget Asli No 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 Gue Oh my god Oh my god Semua shooting Ada pada keblok Sama back Gue disitu Aduh Wait Goal decision system Oh my god Itu tipis banget Yang tadi Gribaldo Nyangkut di gawang Itu tipis banget Heddingan dari Maguire Tadi Oh no Oh my Oke Whatever Bolanya kenapa Dikasih ke gue Oke Mari langsung mainnya Oh Jota Power shot Itu dia 0-2 Disitu Buat Juventus Ya langsung gue dapet achievement Power shot Score Goal with power shot Mechanic Ya jadi power shot itu Tadi kalau bisa kamera nge-zoom Gue jadi inget Viva Street yang dulu Jadi Apa Kita bisa nge-timing shootingan Dan power shot Katanya Otomatis Bisa Masuk Dan itu mungkin Teknik shootingan Paling meta Untuk striker Apalagi striker macam Lewandowski Flavovic Halan Itu meta banget Asli Tapi kalau misalnya Tadi kayak Kevisya Yang mungkin finishingnya Masih Di bawah 80 Itu impossible Si Power shot bisa masuk Karena tadi kayak Kevisya tuh Gue tadi nge-coba Power shot Cementeran Kayak crossing Ke si Flavovic 0-2 Permain yang cukup nyaman Dari Juventus ini Masih ada Karasho Si Gua coba Power shot Nggak bisa juga Belum bisa masuk Dari CSA Disitu Oke Wah nge-badut Mulai meng-badut Mulai nge-badut Dia Gue gak nyadar Disitu kosong Si Moreno Ya Back kita Kelihatan tertidur Disitu oleh mereka Gampang banget Gue udah dilihat Thomas Lomer Ini bahaya banget Thomas Lomer asli Dia tuh Gila Ada di tengah Center Dimanapun Ada dimana-mana Dia Ya soalnya Dia operan Cepet lah Tadi ke Madrid Kucari dia Aduh Gagal clean shit guys Gue tau-gau Kena script Nggak tau tapi Aduh Aduh Koke Koke Ada dimana-mana Dia Awas Oh hampir aja Gila-gila-gila Oh my god Please Depressing Tinggi gue Oper langsung Oke Langsung ke Kiesa Laufik bisa Let's go Let's go Come on Gue cek dulu Aduh Nggak Konduk dia lagi Di belakang Nggak Nggak dapet Karasya Tapi udah Nggak capek sih Oh hampir Sidenetting Dari Gerard Moreno Emang gila sih Striker mereka Deadly semua sih Buat Atletico Madrid Oh my god Kasar Kasar Mulai nih Mulai Atletico Madrid Mulai dah Mulai dah Permainan mereka Inilah sebabnya Gue benci Sama Atletico Madrid Tiga pemain Triple Substitution Juga Saul Hantu Ternyata Dimasukin Saul Hantu Chelsea Dan gue disini Ngegantiin Rovella Masuk Gantiin Pogba Diogo Jota Gue ganti sama Nicolas Fontana Pemain homegrown talent Satu lagi Tadi Kevisha Kevisha Farad Skelia Gue ganti sama Di Maria Oh gila Oh gila Crossing Crossing aja Terus Dispam Anjir Yuk Counter Ada Di Maria Di Maria cari Vlaovic Aduh dipotong langsung Disisor kick Nice Cari Fontana Rovella Iya Ciksa Satu tiga Di end Selesai Selesai itu Madrid Atletico Baksudnya Dan itu dia Goal Dari Masih Mulai Langsung Lari Berapa meter Gila Lari Ngebut banget Langsung Langsung Sampai sini Gitu Video Ciesa Gila I'm speechless Boy Kita nyetak Goal Di menit Akhir Sebenarnya Kita udah unggul Cuman Atletico Madrid Itu gila Gilaan Tadi penyerangannya Mulai dari You know Screener Ngeblok bola Terus-terusan Nekel pemain mereka Untuk gak dalam kotak Dan Meguayar Ngebadut lagi Ciesa Langsung Membuat Goal ketiga Untuk Juventus Mantap Sekali Mantap Sekali Ciesa Berarti Artinya Bentar Ciesa Menjadi Top score Utama Kita Here we go Here we go Kita berhasil Juara Champions League Di musim pertama Oh my god Atletico Madrid Di akhir-akhir Mereka mainnya Udah Gila-gilaan Udah Serasa Main WWE Tapi itu dia Goal Berkat dari Kevisia Keveretzke Diogo Jota Kemudian Atletico Madrid Ada kemungkinan Watt ngebales Cila kema Thomas Lemar Tapi untungnya Pada akhirnya Kita bisa Memendung Counter attack Mereka Kita counter balik Goal Dari Federico Ciesa Yang membuat Kepastian Untuk menjuari UCL Untuk Juventus Ini dia Juventus Sudah balik Ke FIFA 23 Dan artinya Rebuild ini Resmi selesai Juventus Mungkin tim Yang kalian request Untuk gue rebuild Cuman Ya gue pengen Rebuild di FIFA 22 Cuman kayak Agak aneh aja Karena kan Gue pake mod Dan kayak Agak resmi aja Tapi ya gue Baru bisa resmiin Rebuild ini Disini Karena Juventus Resmi Masuk ke FIFA 23 Tapi ini dia Berarti rebuildnya Resmi selesai Mungkin gue langsung Tutup aja disini Thank you Buat semua kalian Para member Yang ada di Disini Itu ada nama-nama kalian Sorry kalau bisa Nama yang gak disebut Tapi sorry kalau bisa Ini agak ngelek Jadi buat sekarang Thank you Buat kalian yang udah nonton See next video Jangan lupa buat subscribe Like dan mungkin share Ke temen-temen kalian Jadi ya Gue langsung tutup aja disini Enjoy the trophy celebration The celebration beam And that's the chance To enjoy it With your own supporters These fans have certainly played their part They'll save it each moment They'll save it each moment They'll save it far and wide For their team They're loving everything And why not They deserve it A performance of fire As well as ice They held the nerve And that was necessary And these celebrations Will run long Into the night Well these are the moments They have to make the most of It doesn't happen very often Does it These will be photos To cherish for years to come Brilliant stuff And you are looking At the best Dropside in Europe All the factions That's theTINUX